Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak anda semuanya? Ibu harap anak anda beserta keluarga di rumah Dalam keadaan sehat baik-baik saja Tetap semangat sholat, semangat mengaji, semangat belajar Karena janji Allah Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu Nah supaya kita berilmu kita harus tetap semangat belajar Sebelum pelajaran dimulai Mari kita berdoa dulu Supaya Allah meridui kita Kita dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Kita sehat semuanya, amin A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil mazdubi alayhim Waladdalin Amin Rabbitu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbizidni ilman Warzukni fahman Bi rahmatika ya ar-rahamar rahimin Amin Nah sekarang coba kalian buka Halaman 3 Materi bab pertama Yaitu tentang huruf hijaiyah Yang disambungkan Atau menyambungkan huruf hijaiyah Huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah adalah huruf Arab Huruf hijaiyah yang dirangkai Untuk menulis Al-Quran Huruf Al-Quran yang dirangkai Huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk ketika disambung Ada yang bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir Tetapi tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung Ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung Dan tidak mengalami perubahan bentuk Yaitu huruf alif Waw Dal Za Ro Zai Coba kalian perhatikan Kalian pelajari di bab ini Semoga Allah memudahkan kita belajar Mempelajari huruf-huruf hijaiyah Untuk lebih memahami Al-Quran Amin Untuk pertemuan kali ini Sampai disini dulu Semoga kita dipertemukan lagi Dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!